Halo Sobat YouTube, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Dimi Instant Kali ini saya mau testi gaming ya, di PC AMD saya, AMD A10-9700 Kemarin kita sudah testi gaming pakai GTX 750 Bermain game dan live streaming Kemudian saya juga testi gaming tanpa menggunakan Vega Card Cuma mengendalakan iGPU-nya Radeon R7 Terus sudah testi gaming, nah sekarang saya mau testi gaming again Menggunakan VGA GeForce GTX 1050 Ti 4GB Kita akan testi gaming Saya akan coba beberapa game, game berat, game ringan Kita coba game online, game offline, game emulator Kita akan coba menggunakan PC rakitan ini Nah buat kalian yang mau lihat rakitannya Kalian bisa lihat saja playlist ini guys Ini playlist saya simpan di channel YouTube aku Kalian lihat saja di playlist itu ada rakit PC AMD buat pemula guys Kalau kalian lihat detail spesifikasi PC ini Silahkan kalian cek saja di deskripsi Di situ semua ada link pembelian Dan spek PC yang aku gunakan untuk testi gaming kali ini Oke sekarang saya mau pasang dulu guys ya Pasang di situ Jadi kita ganti PC, ini PC GnRs Q4 Intel Kita buka lalu kita ganti yang ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 ini on graphic quality saya kasih medium saja oke sekarang kita play solo disini penggunaan GPU nya di 50% memurnya 2GB, GPU nya sampai 100% RAM nya cuma di 6GB disini terlihat kalau game nya bottleneck karena kalian lihat kinerja prosesor nya sudah sampai di 100% sementara VGA nya cuma mentok di 30% tidak 100% tidak maksimal kinerja VGA nya inilah yang disebut bottleneck main nya bisa tapi bottleneck jadi fps nya itu tidak keluar secara powerful tidak full keluar nah game berikutnya saya coba main game forza horizon 5 masuk settingan dulu untuk grafik grafik disini saya kasih medium saja guys ya medium ini off kemudian kemudian nah ini resolusi 1920x1080 guys ya bentuk di 60 fps 720x1080 aja aduh 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 oke sekarang saya sudah di in game ya tanpa berkata banyak lagi saya silahkan kalian lihat sendiri penggunaan GPU memori CPU RAM dan fps nya guys ya tempat selamat menikmati 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 kalau kita cari yang second kita bisa dapat Rezen 5 1600 di harga yang sama tapi kita dapat Rezen 5 yang second harganya 1 juta sekarang ya harga satu jutaan kemudian GTX 1050 Ti ini masih cukup powerful ya untuk game sekarang walaupun tidak semua game sekarang bisa di open tapi setidaknya untuk game-game yang kompetitif seperti Valorant, Genshin Impact dan Torfonsasi masih oke lah kita pakai GTX 1050 Ti ini nah selanjutnya saya akan coba live streaming menggunakan PC ini tapi tidak menggunakan Viga Card saya cuma mengandalkan iGPU nya HPU Radeon R7 di PC ini guys oke untuk anton kali ini cukup sampai sini videonya nanti kita lanjut lagi untuk pengembangan di PC AMD ini ya guys ya untuk sementara ini dulu nanti aku tes di banyak hal lagi di PC ini dan untuk 7 test live streaming nanti saya selamatkan di kolom komentar dan ada di link deskripsi juga di deskripsi saya taruh linknya ya kemudian untuk spesifikasi lengkap PC ini kalian bisa cek saja di deskripsi oke see you next time jangan lupa like comment dan jangan lupa rakep PC